Tanaman liar banyak tumbuh di sekeliling tempat tinggal kita dan keberadaannya kadang mengganggu Namun tanpa kita sadari ternyata tanaman liar tersebut menyimpan manfaat luar biasa untuk penyembuhan berbagai macam penyakit Walaupun teknologi farmasi sudah semakin maju, tanaman liar ini masih dibutuhkan sebagian orang sebagai obat penyembuhan alternatif Nah untuk menambah wawasan Josser, kali ini JossTV akan membahas 7 tanaman liar yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Apa saja sih 7 tanaman liar yang memiliki kasiat luar biasa tersebut? Jus langsung tonton videonya ya Yang pertama, Cip Lukan Cip Lukan atau yang dalam bahasa latin dikenal dengan nama Pesialis Angulata adalah jenis tanaman liar yang akan sangat umum kita jumpai terutama di daerah persawahan Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pohon cip Lukan antara lain Influensa, sakit tenggorokan, batuk rejan, bronkitis, gondongan, pembengkakan buah pelir, bisul, borok, kencing manis, sakit paru-paru, ayan, dan pembengkakan prostat Yang kedua, Sambiloto Sambiloto adalah sejenis tanaman herbal dari famili Asantaseae yang berasal dari India dan Sri Lanka Daun Sambiloto banyak mengandung senyawa andrographolid yang merupakan senyawa lakton diterpenoid bisiklik dan memiliki sifat melindungi hati Dan terbukti mampu melindungi hati dari efek negatif galactosamin dan parastamol Sambiloto juga dapat menekan pertumbuhan sel kanker Hal ini disebabkan karena senyawa aktifnya yakni andrographolid menurunkan ekspresi enzim CDK4 Yang ketiga, Keji Beling Tumbuhan ini memiliki manfaat mineral seperti kalium, kalsium, dan natrium serta unsur mineral lainnya Di samping itu juga terdapat asam silikat, tanin, dan vikosida Kegunaannya sebagai obat disentri, diari, dan obat batu ginjal serta dapat juga sebagai penurun kolesterol Daun Keji Beling juga kerap digunakan untuk mengatasi tubuh yang gatal kena ulat atau semut hitam Caranya dengan cara mengoleskan langsung daun Keji Beling pada bagian gatal tersebut Yang keempat, Sirih Cina Sirih Cina atau dikenal juga dengan nama ketupang air merupakan tanaman yang tumbuh di air lembab Tanaman ini seringkali kita temukan menempel di tembok atau tumbuh sebagai gulma pada pot-pot tanaman hias anda Namun, tahukah sobat bahwa tanaman yang dianggap gulma ini ternyata memiliki segudang manfaat terutama bagi kesehatan tubuh kita Beberapa manfaat ketupang air atau suruhan diantaranya membantu mencegah penyakit flu dan batu Obat alami untuk penyakit diare, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati sakit perut, mengobati bisu, jerawat, teradang kulit, dan mengatasi bengkak Serta membantu mengobati rematik, mengobati gangguan kemi, dan sebagainya Yang kelima, krokot Krokot yakni tanaman liar yang mudah tumbuh di mana saja baik di ladang, pinggir jalan, sawah, kebun, bahkan di halaman tempat tinggal anda Sebagian petani krokot diduga sebagai tanaman gulma yang mengganggu Oleh karenanya, krokot kerap kali disingkirkan dan dibuang Tetapi, tahukah kamu jika krokot yang disangka sebagai tanaman pengganggu memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita Pada daun krokot sendiri mengandung vitamin A, B kompleks, serta C, omega 3, tanin, elnoradrenalin, dopa, asam linoleat, KSO4, KCI, nisotinic asid, saponin, dopamin, noradrenalin, dan KNO3 Manfaat daun krokot diantaranya menjaga penyakit jantung, menyembuhkan masalah yang berhubungan dengan usus, obat anti-kanker, dan anti-temor Menjaga kesehatan kulit agar tetap terlihat kinclong, menyehatkan pertumbuhan rambut, dan lain sebagainya Yang keenam, handiuleum Handiuleum adalah sejenis tanaman perdu berbatang tegak yang biasanya tumbuh liar di daerah dataran rendah Meski sekarang banyak ditanam sebagai tanaman hias di halaman rumah, tanaman ini berkasih untuk mengobati wasir, memar-memar di badan, dan juga sembelit Yang ketujuh, bunga kenok Bunga kenok banyak ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias atau tumbuh liar di ladang yang cukup mendapat sinar matahari Bunga kenok berkasih sebagai obat batuk, obat sesak nafas, peluruh dahak, dan obat radang mata Kandungan kimianya yaitu gomperin 1, gomperin 2, gomperin 3, gomperin 5, gomperin 6, dan amaratin Kandungan minyak asiri, flavon, atau saponin mempunyai kesehat sebagai peluruh dahak Nah juster, demikianlah 7 tanaman liar yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan Apakah kalian pernah mempunyai pengalaman tentang tanaman tersebut? Tulis di komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!